Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya berharap teman-teman meluangkan waktu untuk berdoa. Sebab dengan doahlah merupakan senjata bagi kita. Karena ini Jum, kita berdoa masing-masing saja. Saya pimpin dengan untuk segala niat yang ada, Al-Fatiha. Amin. Terima kasih. Semoga dengan kita melantunkan Al-Fatiha pada hari ini, Allah bukakan ilmu kita, hati kita untuk bisa menerima pelajaran pada hari ini. Karena pada dasarnya, Al-Fatiha adalah surat pembuka di Al-Quran. Baik. Teman-teman kelas 11 yang saya banggakan. Pada hari ini, kita diamanahkan oleh silabus untuk membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, mengapa saya memberikan sedikit motivasi kepada Anda yang ada di sini, di ruang Zoom ini, mengenai mengapa perlu mempelajari ini. Karena seorang tokoh pernah berkata, Apa yang Anda pelajari hari ini, akan menentukan di mana Anda esok hari. Jika Anda hari ini mempelajari tentang ilmu, koriah, dan kori, maka besok Anda kemungkinan akan menjadi imam masjid. Akan sering diajak khotib. Jika Anda sekarang mempelajari tentang pendidikan agama Islam, maka besok mungkin Anda akan menjadi guru pendidikan agama Islam di kampung masing-masing. Dan mengapa kita penting mempelajari tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam ini? Karena ekonomi yang telah berjalan pada saat ini dan praktiknya serta prinsipnya ternyata dalam kajian pendidikan belum sesuai dengan Islam. Mengapa demikian? Bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita untuk itu. Yang pertama, kemudian masuk kita kepada pembahasan. Islam tidak akan lepas dari tiga tema besar. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Muamalah merupakan interaksi antara hubungan antara manusia dan manusia. Muamalah ini banyak. Bisa diartikan muamalah ini kerjasama, bisa diartikan berserikat, dan lain sebagainya. Di dalam muamalah, pada materi kita hari ini dibahas empat subtema. Yang pertama, jual-beli. Yang kedua, perbankan. Yang ketiga, syirkah. Yang ketiga, perbankan. Yang keempat, asuransi syariah. Yang pertama, jual-beli. Jual-beli, hukum dasarnya ialah boleh. Hal ini didasari dengan Al-Quran. Yang artinya, Allah telah membolehkan jual-beli di antara kamu. Apakah setemerta saja jual-beli itu boleh? Tidak ada syarat dan ketentuan yang mengatur itu. Di antaranya telah saya tampilkan di PPT. Yaitu empat. Lepas syarat yang membolehkan jual-beli. Yang pertama, penjual dan pembeli harus berakal. Karena jika hilang hakal, maka nanti prinsip kerelaan dilanggar dalam jual-beli. Yang kedua, ada alat tukar. Kalau sekarang kita menggunakan duit kertas. Mungkin dahulu zaman Nabi menggunakan duit dinar atau kukirah. Yang ketiga, yaitu ada barang. Ada barang yang dijual. Yang keempat, hijab koboli. Baru saya mohon dilanjutkan slide-nya. Yang kedua, syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah ialah persoorangan atau akad yang dilakukan dua orang atau lebih. Syirkah ini jika kita lihat contohnya seperti perusahaan-perusahaan. Anda mungkin pernah jalan-jalan di medan sana, PT Sahnan Sinar Mentari misalnya. Itu termasuk dalam syirkah. Atau yang dituliskan PT-PT itu syirkah. Ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Maju bersama, itu mungkin syirkah. Dan syirkah ini terbagi kepada delapan jenis. Teman-teman bisa melihatnya di PPT. Untuk INAN, ini kerjasama dalam bidang modal dan jasa. Ada pemodal, ada jasa, ada pemberi jasa. Mereka bekerjasama untuk membuat syirkah ataupun perseorangan. Ataupun itulah, perserikatan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada namanya ABDAN. ABDAN ini kerjasama antara jasa dan jasa. Jadi, orang bekerjasama dalam bidang jasa. Yang satu lagi, jasa. Kalau tadi dia modal dan jasa, ini jasa dan jasa. Yang ketiga, wujuh. Kerjasama dalam bidang keahlian. Jadi, ini orang yang punya modal sama orang yang punya jasa. Mereka bekerjasama untuk mencari orang yang ahli. Untuk mengelola dari bidang ekonomi mereka. Atau usaha mereka. Yang ketiga, mufawadah. Ini penggabungan antara INAN, ABDAN, dan wujuh. Yang keempat, mudorobah. Mudorobah ini kerjasama dalam bidang modal dan pengelola. Yang paling sering kita lihat, mudorobah ini dipraktikan pada bank-bank syariah. Kemudian ada musakoh. Yang ini pemilik modal dan penyedia jasa. Modal di sini, yaitu modal pertanian. Kalau tadi yang di INAN itu adalah modal dalam bentuk bukan pertanian. Yang ini pertanian. Jadi, kerjasama antara modal, pemilik modal untuk hal pertanian dengan yang punya jasa. Yang kelima, yang seterusnya ada mujaraah. Sama halnya dengan yang musakoh. Tetapi, ini benih ataupun tunas dari pertanian itu dari petani. Jadi, jika singkatnya, kerjasama ini saya yang punya lahan bekerjasama dengan seseorang, seorang petani. Tetapi, petani itu yang menyediakan benihnya. Bukan saya, saya hanya menyediakan lahan saja. Yang terakhir, yaitu adalah mukhabarah. Kembalikan dari yang murojah tadi, mujarah tadi. Yaitu, benih dan lahan dari pemilik modal, petani hanya sebatas pengelola. Kemudian, lanjut seletnya ke yang ketiga. Yaitu, perbankan. Perbankan di Indonesia sendiri terbagi atas dua. Mungkin hanya dua. Yang pertama, konvensional. Dan yang ketiga, syariah. Tentu, kawan-kawan di kelas 11 ini pasti sudah sering melihat bentuk-bentuk perbankan. Namun, perlu kita bahas bahwa dalam konteks ini, perbankan ini merupakan lembaga keuangan yang dihimpun dari masyarakat dengan sistem bunga. Jadi, dana masyarakat itu dihimpun dalam sebuah lembaga yang kita sebut dengan perbankan. Terdapat dua jenis, konvensional dan syariah. Apa bedanya? Konvensional masih tinggi sistem ribanya. Sementara di syariah, itu lebih minimal sistem ribanya. Bahkan, ada syariah yang tidak menerapkan sistem riba. Mereka hanya menerapkan sistem muda robah atau bagi hasil. Syariah artinya, sesuai dengan syariah Islam. Bersih dari riba, menggunakan segala peralatan yang sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, ialah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pertanggungan. Pertanggungan. Misalnya, saya menanggung. Saya penyedia lembaga syariah menanggung apa-apa yang ada pada klien saya sesuai dengan akad. Asuransi syariah ini, hukum asalnya, boleh. Dengan syarat, sesuai dengan tauhid. Yang kedua, mengandut prinsip tolong-menolong. Yang ketiga, amanah. Dan yang keempat, dia harus bersifat adil. Itu adalah jenis-jenis dari praktik muamalah yang banyak di lingkungan kita. Ada pun prinsip-prinsipnya, ialah yang pertama, harus rela. Kedua belah pihak harus rela melakukan kerjasama tersebut. Dalam syirkah, kerelaan itu harus dibagi lagi. Rela di situ bukan hanya rela saja, tetapi rela dengan keahlian. Kalau misalnya jual-beli, dia hanya sebatas balik, berakal. Tapi kalau di syirkah, dia harus ada tambahannya. Yaitu ahli. Ahli dalam diplomasi, ahli dalam mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian. Kemudian, ada objek akad, itu halal dalam syirkah. Kemudian, ada akad. Prinsip yang kedua, yaitu adalah adil. Segala yang saya jelaskan tadi, empat kegiatan muamalah tadi harus memegang tinggi prinsip adil. Tidak ada saling mensikut, tidak ada saling merugikan di antara keduanya. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang sama dan merasakan kerugian yang sama. Yang keempat, yang ketiga, membawa kebaikan kepada sesama. Harus memempaat. Hal ini didasarkan kepada kaedah dalam ilmu pikir, yaitu harus mendatangkan mempaat. Yang keempat, yaitu seimbang. Seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Dalam Al-Quran, prinsip ini sering kita kenal dengan dalil. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal odwan. Yaitu, tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan taqwa. Mungkin ini saja pengantar pada hari ini. Untuk menjadikan, mengukur teman-teman paham atau tidak, saya akan bagi empat kelompok. Kelompok pertama yang tadi setelah saya berikan, membahas tentang jual beli. Itu terserah Anda apa yang mau dibahas, mau pengertiannya, mau syaratnya. Tapi yang jelas, pada bagian jual beli, di mana Anda itu paham. Jelaskan saya nanti. Yang kedua, kelompok kedua yang tadi saya bagikan, membahas tentang syirkah. Apa yang Anda paham, silakan dibahas di situ. Yang ketiga, tentang perbankan. Dan yang keempat, tentang asuransi syariah. Nah, sebelum saya menyerahkan waktu untuk Anda berdiskusi, saya berikan dulu kesempatan untuk yang ingin bertanya. Pada teman-teman kelas 11 yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Jadi, Pak, kan tadi ada bahas Mudoroba, kan, Pak? Jadi, dulu saya pernah nabung di bank syariah. Terus, nama akadnya Mudoroba. Jadi, setelah itu saya nabung lagi di bank konvensional. Namanya Bunga. Jadi, kata orang bank konvensional, Pak, sebenarnya sama. Cuma beda namanya saja. Jadi, sebenarnya bank syariah juga riba, Pak. Jadi, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan, silakan. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada Bapak Guru. Nah, saya, Rafika, ingin bertanya, Pak, kan ini materi kita mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, sekarang ini kan, Pak, kita banyak lihat ekonomi Islam ataupun praktiknya banyak di bidang online, ya, Pak, Pak. Kayak misalnya banyaknya muncul online shop seperti Shopee, Tokopedia. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana pandangan Islam terhadap prinsip dan praktik ekonomi Islam ini dalam bidang online yang sekarang sedang terjadi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi? Disin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita kreditin barang itu, Pak, apa itu riba? Mungkin itu saja, Pak, pertanyaannya. Oke, yang lain? Oke. Saya rasa cukup, ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelas sebelas yang mau bertanya pada hari ini. Yang pertama mengenai... Yang pertama mengenai... Sebelum itu, saya bangga dengan kelas ini, ya. Karena sudah paham terhadap apa yang saya sampaikan, Sehingga pertanyaannya lebih kepada contoh kasus. Semoga kita semuanya sehat selalu. Yang pertama mengenai sistem muda robah yang ada di bank konvensional dan juga yang ada di bank syariah. Yang tadi saya garisbawahi, Bahwa di bank syariah itu, Kelihatannya sistem ribanya lebih kecil dibanding dengan bank konvensional. Itulah mengapa dia dibalut dengan kalimat syariah. Dia ada kerelaan di situ. Nah, di bank konvensional pun ada juga kerelaan, Tetapi rela dengan terpaksa. Karena besar sekali bunganya. Baru, di bank syariah, Jika dia betul-betul mengandung sistem syariah, Maka, jika ada kerugian, Itu ditanggung bersama. Berbeda dengan bank konvensional. Kalau konvensional, Kita mengutang, Tak terbayar kita, Maka orang itu mengambil Apa yang kita punya. Rumahkah? Mobilkah? Berbeda dengan syariah. Kalau syariah, Dari yang kita pelajari ini, Dari prinsip yang kita terangkan ini, Dia, Jika misalnya kan, Mengutang untuk usaha 40 juta. Halian, Khodarullah, Bangkrut. Maka bank syariah, Padasarnya, Tidak meninggalkan yang bangkrut itu. Tidak menyita. Seharusnya begitu praktik syariah Yang kita pahami pada materi ini. Dia membantu bagaimana Supaya dia tidak terlalu jatuh. Jadi, Bedanya itu. Jika misalnya, Seorang, Pegawai, Di konvensional itu, Mengatakan kepada sahabat, Kita sama dengan syariah. Ya, sama. Sama-sama riba. Tapi, Tingkat ribanya kecil. Yang kedua, Tingkat, Sistem mudur wabah Tidak ada di konvensional. Walaupun ada itu hanya sebatas, Menurut beberapa, Pendapat saja. Karena ada juga pendapat mengatakan, Ini kan haram. Konvensional itu kan. Tapi, Itu yang mau kita bahas. Yang kita bahas, Apakah praktik di kedua bank tersebut, Sudah seluruh dengan syariah. Baru yang ke selanjutnya, Sistem online. Pada sistem online ini, Pada dasarnya, Boleh sebagai bentuk perkembangan, Mengembangkan sistem jual-beli di antara kita. Tetapi, Sistem online ini, Harus melihat dari rukun dan syaratnya. Contohnya, Barang yang nampak, Jelas, Kemudian, Tidak sesuai dengan akat. Karena nanti, Sering kita terjadikan, Akatnya, Warna merah, Yang datang warna hijau. Maka itu tidak boleh, Sistem online. Online ini, Menurut sebagian, Ulama, Konvensional, Ulama, Kontemporer, Yang saya pernah dengarkan ceramahnya. Ini adalah sebuah bentuk, Sistem, Perdagangan online ini, Sebuah bentuk, Pengembangan, Pengembangan sistem, Dagang di Indonesia. Hal ini, Mesti didukung, Tetapi dengan itu tadi, Harus melihat prinsip-prinsip, Dan praktik ekonomi Islam. Jika kita sudah paham prinsip, Dan praktik ekonomi Islam, Mau dia online, Dan offline, Itu boleh saja, Dalam, Kajian materi kita pada hari ini. Kemudian, Pertanyaan dari saudari, Delphi, Mengenai, Mengenai kredit, Kredit, Kredit ini, Pada dasarnya, Sepengetahuan, Saya, Ini, Boleh, Tetapi sesuai dengan akat. Ada kerelaan, Ada akat. Misalnya kan, Kalau dalam majlisat Sapi'i, Itu, Barang yang dikreditkan itu, Tidak boleh diambil, Sebelum, Kredit lunas. Maupun macam lain, Itu lebih, Simple, Lebih ringan. Boleh digunakan, Barang kredit itu, Sambil, Kredit dibayar. Contohnya begini, Saya beli, PCX. PCX ini kan, Kereta yang sangat luar biasa, Di, Sumatera Utara ini kan. Saya lihat data, Pemilik, Pembeli, PCX tertinggi itu, Sumatera Utara. Jadi misalnya, Saya beli ke, Dealer Honda, Kereta, PCX. Kemudian, Akat kami, Begini, 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 Sudah sama-sama apalah, Sama-sama, Setuju, Dan rela, Saya setuju, Dengan bunga yang ada di situ, Dan kemudian, Siapapun, Yang memaksakan saya, Untuk mengambil PCX. Mungkin, Kena kemauan saya, Mungkin, Dipaksa oleh Honda itu. Ada kerelaan di situ. Kemudian, Kalau kita mengambil majab Sapi'i, Itu, Kereta itu harus digilir Honda dulu. Tak boleh kita pergunakan, Sebelum lunas. Kalau melihat, Dari majab yang lain, Kalau saya tidak hilap, Yang Maha Bali mungkin, Atau, Yang lain, Jika dia, Jika kita sudah ambil kredit, Dibayar juga langsung, Dibayar juga, Dan, Kemampatan atas barang itu, Boleh. Itu yang, Saya, Pahami. Hanya saja, Kalau kredit ini, Harus ditekankan, Kerelaan. Ada juga, Pendapat yang mengatakan, Kredit ini haram. Ya, Silahkan. Karena, Mungkin, Mereka. Saya lebih mengambil, Pendapat yang mengatakan, Boleh. Karena, Bisa jadi, Orang yang mengambil kereta itu, Bukan karena gengsinya, Atau barang-barang yang dikredit ini, Itu bukan karena gengsinya, Karena butuh. Mungkin, Gaji emaknya mungkin, Ataupun gaji lakinya mungkin, Hanya sebatas, Lima, Dua ratus mungkin per bulan, Yang hanya cukup untuk makan, Kemudian, Dia mengambil, Kredit. Tapi jangan kredit batak ya, Itu nanti, Anda akan terlilip. Ambil kredit baju, Misalnya, Untuk hari raya anaknya, Dengan kesepakatan yang ada, Dengan kerelaan yang ada, Mereka ambil. Itu, Menurut, Pandangan yang pernah saya baca, Itu boleh. Ya, Bagaimana ketiga penanya, Apakah ada, Ketersendatan pikiran, Atau makin kacau pula disini? Enggak Pak, Udah paham Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, Maka, Saya beri, Kepada kelompok, Satu, dua, tiga, dan empat, Waktu lima menit, Untuk, Memikirkan, Apa yang akan dipresentasikannya, Setelah ini. Kita mulai pada pukul, Empat belas lima dua, Di jam saya. Berarti nanti empat belas, Empat belas sekian, Nanti kita mulai ya. Enam belas, Enam belas mungkin. Empat belas lima lapan, Kita mulai lagi. Silahkan berdiskusi. Sembari sekretaris, Nanti buat Google form, Kehadiran pada hari ini ya. Ya, Terima kasih. 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 Oke, kita mulai lagi. Kelompok berapa yang ingin diluan? Atau ditunjuk? Saya tunjuk saja ya. Silakan kelompok empat tentang asuransi syariah. Jelaskan. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar resiko tertentu. Dan ini harus sesuai dengan syariah-syariah yang telah ditentukan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Nak Dinda. sangat terima kasih. 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 Mungkin itu saja yang bisa kami jelasin, Pak. Ya, terima kasih Nak Delpy dan kawan-kawan. Habis ini kelompok tiga. Silakan. Atau kelompok dua dulu, kelompok dua? Kelompok dua tentang syirkah. Kelompok tiga tentang perbankan. Kelompok tiga tentang perbankan. Ayo, siapa ini yang duluan? Kelompok dua, Pak. Ya, oke. Silakan. Tentang syirkah. Jadi, tadi saya ada buat catatan kecil bahwa syirkah itu adalah suatu akad atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Nah, di mana setiap pihak memberikan kontribusi, baik berupa dana dan lain sebagainya, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama-sama, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Itu syirkah, Pak, pengertiannya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Nak Nanda. Kemudian kelompok tiga, silakan, tentang perbankan. Ijin, Pak. Silakan, Habibie. Pengetahuan saya, Pak, saya memahami perbankan adalah industri yang menangani uang, uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya, Pak. Cukup itu saja yang saya pahami, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya akan berikan sedikit kenangan-kenangan untuk teman-teman. Itu adalah tugas yang akan dikumpul minggu depan, pertemuan selanjutnya. Tugasnya ialah Anda buat dialog praktik ekonomi, Islam, dari keempat kegiatan ekonomi yang tadi dijelaskan. Besok dikumpul, tuliskan di media apa saja, mau berbual, mau di HPS, mau di buku catatan pun jadi. Pokoknya yang penting tugas itu sampai ke tangan saya. Indipidu atau kelompok, Pak? Ini individu. Biar saya bisa. Apakah teman-teman paham? Tidak, tidak bisa kelompok. Ini harus individu. Oke, terima kasih. Rangkuman teri pelajaran pada hari ini ialah bahwa pada dasarnya kegiatan ekonomi itu ialah boleh ketika dia sudah berpedoman atau berprinsip kepada syariat Islam dan praktik-praktiknya sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Sampai berjumpa. Pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.